Ya, selamat pagi menjalankan Tribuners, kembali bersama kami Tribun Manado, dengan saya Verdi Wartawan Tribun. Tribuners, di saat ini saya berada di Kelurahan Mahau, Kecamatan Tumpinting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sudah memantau situasi dan kondisi di Kelurahan Mahau yang paling parah kemarin akibat banjir. Dan seperti ini kondisinya Tribuners, banyak rumah warga yang terkena dampak sejak banjir kemarin. Jadi ini sementara dibersihkan kembali, pemerik rumah masing-masing. Dan kali ini juga berkata bahwa banjir yang sangat parah ya, dibandingkan 2014 yang lalu. Ini banyak rumah warga yang rusak. Ya, PC-nya juga cukup lumayan tebal ya, Tribuners. Kita tidak bisa bebas untuk berjalan. Kita coba cuci kapi dulu ya. Di kondisi rumah saat ini. PC-nya ini atau lumpurnya ini cukup dalam, jadi kita harus hati-hati berjalan. Dan kondisinya saat ini ada bantuan dari beberapa pihak, salah satu dari hotel Swiss Bell yang datang membantu masyarakat sekitar. Pak, ini kemarin sini yang parah ya, Pak? Iya. Apa di atas? Mana di atas? Aduh, ini ya di atas ya, Tribuners. Kita dari... Ini kemarin parahukaret ini, jadi dari sini kurang satu. Kurang satu buang. Aduh. Kurang dari sini, orang dari sana. Ini sekali. Pak, rumah mana? Di cabla. Kehendal. Di cabla. Kehendal. 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 Hai sampai di atas ya udah di atas seng kena seng ternyata ini kesan itu bagaimana kok boleh disitu kita foto Pak Bapak sini sini aja nanti kita ambil rumahnya di tribuners ini Pak